Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Welcome back to my channel Salam 12 Oke teman-teman Di kesempatan kali ini Kita akan mencoba untuk Mengulas kembali atau mungkin Membicarakan kembali Mengenai teknik dasar bermain mencak Yang di video sebelumnya Udah sama-sama kita bahas Dan juga udah sama-sama kita pelajari Teknik yang akan coba kita Bahas kembali, kupas kembali Di kesempatan kali ini adalah Teknik tumrol yaitu teknik Memutar nuncaku atau mungkin Mengelindungi nuncaku dengan menjadikan ibu jari Sebagai poros tumpuan Putaran nuncakunya Di video sebelumnya Kita juga udah Mempelajari dua macam Teknik tumrol Yaitu teknik tumrol yang dilakukan secara Vertikal Dan juga secara Horizontal Jadi secara tegak lurus Atau secara Mendatar Nah di episode kali ini Kita akan mencoba untuk Menggabungkan dua Teknik atau mungkin Gerakan dasar tersebut Menjadi Dalam Satu Tempu Permainan Kurang lebih Contohnya Seperti berikut ini Oke teman-teman semuanya Itulah sedikit contoh Dua kombinasi Gerakan dasar Permain nuncaku Kita coba gabungkan menjadi Satu dalam Satu tempo Permainan nuncaku Langsung kita pelajari Sebenarnya Buat teman-teman yang sudah Mempelajari Gerakan dasar Tunggal Baik secara Vertikal Maupun secara Hordental Yang sudah sama-sama Kita bicarakan Kita pelajari di video sebelumnya Tentunya Untuk Di kesempatan kali ini Teman-teman Tinggal menggabungkannya saja Sekarang kita hanya Mempelajari Momen ketika Menggabungkan dua Gerakan ini Yang pertama Lakukan gerakan Tunggung Secara Vertikal Oke Tangkap Lakukan roll Tarik ke atas Langsung Sabetkan Atau strike Secara Diagonal Persiapan untuk melakukan Secara Hordental Oke Pantulkan Vertikal Satu kali roll Tarik ke atas Strike secara diagonal Kemudian Tarik ke samping Oke Pegang Tarik ke bawah Atas Bonskan ke bawah Ke trisep Tarik ke atas Turun ke bawah Lakukan vertikal Satu kali roll Tarik ke atas Strike diagonal Horizontal Oke Seperti ini Tarik ke bawah Atas Ke bawah Vertikal Strike Diagonal Tarik ke atas Oke Oke teman-teman Saya kira tidak Terlalu sulit Buat teman-teman Yang memang sudah Mempelajari Gerakan dasarnya Yaitu secara Vertikal Atau mungkin secara Horizontal Teman-teman Hanya tinggal Menggabungkannya Saja Simak Dalam gerak lambat Berikut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!